Halo selamat pagi, siang, sore, dan malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam rahayu Buat kawan-kawan semua pencinta helm Kawan-kawan satu hobi Mohon maaf Kondisinya masih seperti ini di workshop saya Jadi untuk yang mungkin ada helmnya disini Mohon maaf bila memang pekerjaan disini cukup lama Jadi ya memang seperti ini Cuma alhamdulillahnya kawan-kawan disini sih mengerti ya Karena memang kita disini mengerjakannya Bukan untuk sekedar mencari cuan Tapi lebih kepada hasil Jadi mohon maaf bila memang prosesnya memakan waktu cukup lama Beberapa yang detailing, coating, repair, bla 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 Seperti ini kondisi workshop kita bro Jadi dalam video kali ini Gue akan membahas pertanyaan simple Tapi efeknya sangat besar Buat helm kawan-kawan Yaitu adalah pemilihan Untuk tempat display helm Atau tatakan helm Umum Dibilangnya adalah donat helm Oke bro Kita yang gak langsung Bahas Penyebabnya Kita yang gak langsung bahas Apakah yang nanti akan disebabkan oleh donat helm itu Bila mana Pemilihannya salah Oke bro Jadi memang Donat helm itu Ada tiga jenis bahan ya Ada yang dari bahan Sterofoam Ada yang dari bahan Busa Ada yang dari bahan Novagel Novagel itu yang umum lo Lihat di marketplace Marketplace itu ya Jadi memang seperti ini bahannya Sorry Ini gue angkat dulu ya Nah ini Novagel Dia semacam Kayak karet Kayak karet keras ya Bentuknya seperti ini Oke kita bak Taruh ya Umum ya Narket ini ya Nanti ini akan ada Kelanjutannya bro Ini bahannya Busa Nah ini bulatnya Beda kan Nomeng tadi ya Oke kita angkat aja ya Biar pada tau Nanti perbedaannya Lalu ini gue taruh dulu ya Dan yang ini Adalah Sterofoam Tuh Ini originalnya Arai bro Oke bro Ini adalah Bahan Sterofoam Enteng banget ini Cuman berapa gram 100 gram mungkin Nggak lebih kayaknya Enteng banget Ini adalah Busa Busa nih lembut Ini adalah Bahannya seperti karet Atau biasa dibilang Novagel Dari tiga barang ini Fungsinya beda-beda Mana yang paling aman Oke nanti kita jelaskan Ini produknya dari Array Ini tidak dijual Ini hanya untuk display produk-produknya Array Dia sudah sangat memikirkan bentuknya Bahannya Shapenya Ketinggiannya Dia sudah sangat memikirkan Jadi memang benar-benar Sudah dipikirkan matang Untuk kualitas produknya Baik maupun Keawetan dari bawah Bagian bawahnya Necrolnya dia Sorry Necrolnya dia seperti ini Dia sudah sangat memikirkan Supaya posisinya Jejak ya Padat Nggak gerak Nggak geser Posisinya juga tetap mantep Dia bikinnya seperti ini Ini sangat fungsi Ini sangat aman Ini Sangat bagus Untuk Display helm Cuma sayangnya satu Ini tidak untuk dijual Ini hanya display Tapi bisa dijadikan acuan bro Kalau seandainya Lu mau mencari Display helm Papakan Lu cari yang bentuknya Seperti ini Dia disini ya flat Disini ya flat Bahannya kalau bisa Cari yang Sterofoam Seperti ini Karena apa Sangat aman nih Jadi kalau udah ketaruh Begini nih Kita kasih tau ya Nah tuh Posisinya pas Tuh posisinya pas ya Padat posisinya Jadi ini Sangat Sangat Recommended Bila mana Lu mau cari Tatakan helm Lu cari yang seperti ini Ini nggak salah No debat Oke kita bagu Kita Bahas yang lain Nah Ini adalah Donut helm Real donut helm Adalah seperti ini Ini produknya Dari Sujuru ya Sujuru Sujuru tuh lokal tuh bro Lokal yang mendunia nih Sujuru nih Dia produknya Dia udah sampai kemana-mana Di luar negeri nih Belinya sama dia nih Bahkan beberapa Produsen Pabrikan udah pesen Sama dia produk ini Artinya produk ini Sangat-sangat Recommended Ketika lu Seneng Bongkar Pasang helm Karena posisinya Nanti taruhnya begini Ini adalah Yang disebut Portable Maintenance Ring Ini Donut helm Yang sangat Rekomendasi Bila lu mau Bongkar-bongkar helm Taruhnya seperti ini Tapi dia bukan Untuk display helm Kalau dia untuk display helm Dia posisinya begini Sangat tinggi Ini risk kan Bila lu Kesentuh Dia gampang Jatuh ya Jadi ini Sangat Tidak rekomendasi Untuk Tatakan helm Untuk Apa Untuk display helm Ini gak rekomen Dia sangat aman Untuk bahan shell Untuk Lu piringin begini Dia aman Untuk visor Dia gak ngebikin baret Dia gak bikin Lecet Nah Karena memang Bahannya itu Sangat Apa Sangat ramah ya Sangat Lembut ya Busanya sangat lembut Kalau kita yang doyan-doyan Bongkar-bongkar helm Pakainya yang ini Ini adalah Untuk maintenance Seperti ini Lu bongkar Lu taruhnya begini Nah Itu cocok Ini adalah Maintenance Portable ring Atau sejatinya Kalau anak-anak Biasa umum Panggilnya Donut helm Oke Ada satu lagi Ini Yang umum Dibeli sama Kawan-kawan Produk ini Bukan tidak bagus Produk ini Juga bagus Cuma Memang Bahannya Yang kurang ramah Untuk Helm-helm Yang Menggunakan Neckroll Seperti ini Agivi Array Atau apapun Helm itu Yang punya Bagian Seperti ini Entah kulit Entah Kalep Atau apa ya Dia jadi memang Sebenernya Sebenernya ini adalah Maintenance Portable ring Aslinya Sebenernya Maintenance Portable ring Cuma banyak Kawan-kawan Salah kaprah Dia adalah Untuk Tatakan helm Gini Memang bagus Dilihatnya bagus Dilihatnya cakep Cuma Jangan salah bro Bahan karetnya ini Tidak ramah Untuk Kulit-kulit Seperti ini Jadi banyak Yang ngeluh Kulit-kulit ini Pecah Padahal Naruh helmnya Udah bener Punya Tatakan helm Udah Di display Bagus-bagus Lama gak dipakai Pas diangkat Ternyata Ininya Ontok Rontoknya Cuma segaris Atau Dia ada Tekukan Begini nih Kalau udah Kelama Jadi Celong ya Cedok ya Karena ketekan Sama Ini Bahannya Juga Gak ramah Untuk Cat-cat Seperti ini Bro Jadi Mohon maaf Sebenernya Memang ini Benda-benda Bagus Asal kita Tahu Penggunaannya Fungsinya Untuk apa Kalau Untuk helm-helm Helium yang berjenis Seperti ini Gua sarankan Jangan pake yang Sepertinya Kalaupun Sangat terpaksa Boleh lu pake ini Tapi posisinya Lu balik Seperti itu Nah Dia jadi Posisinya rata Flat Aman Untuk Naik roll-naik roll Seperti ini Gitu Bro Gitu Jadi dia Sebenernya Punya dua fungsi Maintenance Portable ring Bisa Atau display helm Cuma Memang Posisinya Dia ini Sama Seperti yang Tadi ini Terlalu tebel Jadi Takutnya Kesenggol Atau apa Dia Goyang Posisinya Jadi Kalau yang Ini Tadi Itu Adalah Bener-bener Untuk Tatakan helm Jadi Untuk display Pake yang ini Untuk maintenance Pake yang ini Untuk display Atau maintenance Bisa pake ini Cuma Mohon maaf Untuk bahannya Saya tidak merekomendasikan Bila mana Helm-helm Kawan-kawan Menggunakan Bahan-bahan Seperti ini Bahan-bahan Yang ada Kulit-kulit Sintetisnya Karena Bahan karet ini Sangat tidak ramah Untuk kulit-kulit Seperti ini Tapi Kalau memang Udah punya Ya Ya dirawat Lah Seenggaknya Gimana caranya Supaya Kulit-kulit Sintetis ini Tidak cepat Pecah-pecah Jadi Gitu aja Bro Mudah-mudahan Ada sedikit Ilmu Yang bisa kita Ambil Dari Pembahasan Video ini Jadi Kawan-kawan Bisa merawat Helmnya Sendiri Di rumah Dan bisa Membeli Maintenance Portable ring Ini Bila mana Memang Memerlukan Perawatan Di rumah Oke bro Gitu aja Kalau ada pertanyaan Silahkan komen Di bawah Ada yang perlu Dibahas lagi Baik helm yang lain Atau apa Silahkan tunjuk Disini ada beberapa Helm yang mungkin Salah satunya Punya Kawan-kawan Jenisnya Dan Masih bingung Cara bongkar Atau merawatnya Silahkan Ditanya Nanti kita Tanya jawab Di bawah Atau mungkin Bisa saya bikin Videonya Oke Gitu aja Salam Dari OneDS Salam Satu Hobi Ciao Terima Kasih Sampai Sampai Sampai